Pemirsa teka-teki tewasnya seorang pegawai PT. Telkom Bagus Wibowo yang awalnya diduga didorong kelompok pencopet dari atas Metro Mini 640 di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin akhirnya terungkap. Tewasnya korban ternyata lantaran terjatuh dari atas Metro Mini yang ugal-ugalan yang ditumpanginya. Sopir Metro Mini ugal-ugalan 640 jurusan Pasar Minggu Senen, Muhammad Sasi akhirnya resmi ditahan penyidik. Sasi ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya seorang pegawai PT. Telkom Bagus Budi Wibowo akibat kelalaiannya dalam mengemudi. Kapolres Metro Jakarta Pusat menjelaskan korban yang saat itu tengah menumpang Metro Mini 640 tiba-tiba terjatuh. Lantaran sang supir yang ugal-ugalan. Naas bukannya menolong penumpangnya yang terjatuh, sang supir justru langsung tancap gas hingga akhirnya korban tewas dengan luka benturan di bagian kepala. Sekarang sudah ditahan dengan Pasal 310 Undang-Undang Lawalitas Angkutan dan Jalan, Alpahum naik dari Telkom Sel di Kalusup Roto. Kemudian pada saat turun di depan kantor-depan agama, kemudian mobil tidak berhenti. Kecepatan masih lumayan cepat, kemudian sopir tidak menghentikan kendaraannya, kemudian turun dari kendaraan Metro Mini 640 itu, kemudian jatuh. Tersangka dijerat dengan Pasal Alulintas dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Sementara kernet Metro Mini tersebut masih berstatus saksi dan masih diperiksa oleh unit lakal lantas Polres Jakarta Pusat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, seorang pegawai PT Telkom Bagus Budi Wibowo diduga tewas akibat didorong keluar bus oleh kawanan pencopet di atas Metro Mini 640 yang ditumpanginya pada Jumat kemarin. Dari hasil penyidikan, korban ternyata tewas terpental dari dalam Metro Mini karena sang supir yang ugal-ugalan.